gimana rasanya jadi mc selama ini gimana buspa langsung nih ya langsung dong kita kan gak ada basa basi dulu luar biasa kantesan dari tadi buka dikit dong tuh guys keliat kalo gini eh antiochia mana suaranya rame ya ya gitu dong temen gua ke wacana bakti berangkat duluan sama romo salto salto deodatus ayo romo frater disini udah berapa lama? 2 tahun 11 bulan lah gitu ya lama banget 2 tahun udah mau ngelilingi seluruh kama ganding tapi jujur-jujur gua suka foto ini kalo lu liat ya ini ada kamera gua yang kebetulan lagi tidak bekerja sekarang dia lagi masuk angin kayaknya nanti mau gua servicenya di Bandung lah jauh ya karena kalo di Jakarta gua agak males naik motor ke Jaksel ya gitu tapi ya foto itu kan bukan cuma sekedar foto ya maksudnya kayak gak mungkin dong foto ya gua iseng aja sih ngambil foto ada tujuannya kan selain karena itu karena bagaimanapun juga foto atau ya teknologi lah ya dipakai itu kan sebagai media komunikasi ya sebagai pesan yes sebagai apa ya ya pesan lah ya apa ya maksudnya pesan apa udah siap belum pertanyaan jawab pertanyaan saya gua lupa pertanyaannya apa ya coba-coba ditanyakan coba ditanyakan jadi apa nih pesan yang mau disampaikan dari setiap postingan-postingan yang frater post di instagram pribadi ya kalo gua sih tadi gua udah bilang ya untuk nge-post anak-anak itu gitu kan maksudnya temen-temen itu yang bekerja gitu kan satu hal ketika gua rekoleksi di sebenarnya tinggi Fermentum ada Romo yang mengatakan dunia virtual itu adalah benua baru betul apa maksudnya nih benua virtual itu tempat baru gereja bermisi oke problemnya adalah ketika kita bermisi ini dunia yang lu gak jalan kaki disini lu dari satu titik ke titik lain bisa sangat cepat tak 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 konektivitasnya tinggi betul lu nge-post satu hal bisa ke disperse sangat banyak wah kemana-mana gitu kan dan cepat sekali cepat sekali gitu kan problemnya gereja mau geraknya dimana nih wah nah gua tuh dari pos-pos gua yang sederhana itu ya gua pingin menunjukkan gereja katolik itu hidup loh gereja katolik anak mudanya itu berkarya loh nih kita ada PD OMPKK kita ada Antioquia betul kita ada Super Camp kita ada OMK kita ada Miss Dinner para Rangers kita hidup men gua pingin itu dilihat oleh orang-orang gak cuma oleh orang katolik tapi di luar katolik juga oke menyadari kalau gereja katolik hidup dan berkarya bukan hanya di dunia ini tapi juga di dunia virtual salah satu pesannya itu mungkin selain gua pengen nge-up ya selain gua pengen nambah followers juga tentu saja guys follow gua ada disini yang O nya satu yang O nya satu berarti ya pesannya udah sampai sih Frat karena ketika aku lihat postingan Frater Benito for your information guys jadi aku tuh cukup lama mengenal gak cukup lama ya maksudnya udah tau Frater Benito cuman kan kayak siapa sih nih gitu enggak gitu juga sih terima kasih ya sama-sama gimana-gimana jadi pas tau kayak oh yaudah gitu gak follow-followan atau segala macem juga gitu tapi ketika ngelihat postingannya sebenarnya aku tertarik untuk follow adalah ketika teman-teman aku nih yang juga ada di belakang layar itu tuh repost postingan Frater Benito di Instagram mereka gitu terus itu kan sangat terberkati ya rasanya kayak ih seru juga ya gitu ternyata ada momen-momen dimana kadang mereka gak sadar lagi di foto ada momen dimana kadang mereka lagi ngerasa capek tapi ada loh dari sisi ini yang memberikan dukungan buat mereka lewat postingan-postingan baru lah di follow gitu kan marketingnya oke nih hahaha ya pesen aja sih buat teman-teman yang muncul di postingan gue jangan lupa di tag ya kalau kalian nge-post gitu biar gue bisa repost asik kredit kredit ya kredit itu yang di belakang yang foto-foto ya tolong hahaha tetap ya marketing harus berjalan hahaha tapi gitu sih Frater maksudnya kayak ih iya ya pesannya nyampe ya seru ya kegiatan-kegiatannya jadi rame jadi hidup dan orang jadi notice nih ya ini anak-anak katolik ini umat-umat katolik gitu iya dong karena gini puspa orang-orang muda problemnya itu bukan mereka gak ikut karena mereka gak mau problemnya itu mereka gak ikut karena mereka gak tau banyak gue temukan gak cuma di Guasupan Jakarta oke mereka baru tau dan ketika mereka tau mereka takut untuk join karena gue gak punya temen disitu oke gue gak punya circle disitu oke gue takut gue takut gitu aja gitu kan tambah dewasa hahaha nah gue tuh pengen kita tuh sebagai orang-orang katolik itu welcome gitu loh iya iya welcome ayo ikut yuk ayo ikut eh lagi yoyo ayo ikut OMK ayo ayo ikut Miss Dinar ayo ikut Antio PDOMKK PDOMPKK gitu kan kan kalo orang welcome apa terasa disambut itu kan seneng ya iya iya disitulah ya ginilah jangan sampe nanti ketika kita disurga ditanya sama Santo Petrus kamu kemana ketika jiwa ini membutuhkan kamu gitu oke jangan sampe ada satu jiwa yang hilang gara-gara ketidaktauan itu gitu iya nah ini tugas-tugasnya kenapa kita bikin podcast gini juga orang-orang biar tau kan sebenernya biar orang tuh kenal gitu loh bahwa kita tuh ngapain gitu kan ada gitu kita hadir buat mereka dimana? di Youtube salah satunya dimana? di Spotify mungkin i don't know podcast ini kemana aja gitu oke kira-kira gitu lah menyelamatkan jiwa ya iya dong berat juga ya loh kadang-kadang tuh ya lewat cara yang sangat-sangat sederhana jiwa itu bisa terselamatkan loh lu gak akan ngira contohnya ada gak? di hidup gua? iya ada tahun lalu tahun lalu gua ini pandemi ya pandemi gua ini kan orangnya suka makan ya as you know as you see gitu kan suatu hari gua di seminari tuh gua merasa bosan iya iya gua bosan dan hari itu tuh gua harus pastoral harus berangkat ke paroknya Muhammad Toha Paulus di Bandung iya atau ke Cimahi gua lupa tahunnya kapan pokoknya berangkat pergi ke gereja gitu lah nah gua itu lapar nih gua mau makan nih gua ngontak lah tante gua yang tidak jauh dari seminari rumahnya nah sabar guys diisi dulu ya air minumnya sorry ya ini nanti dipotong kan? enggak dong ini luar biasa ini juga sebagai bentuk apresiasi buat temen ih agak naik ya agak besar ya bun kita turunin aja ya oke lanjut nah baik ketika gua mau pergi itu gua ngontak lah tante gua tante gua gua main ke rumah dong gitu kan gua sengaja banget mainnya deket-deket jam makan siang biar dikasih makan oke gua gak ngomong minta makan siang gua dateng lah ke rumah tante gua itu gitu kan terus gua inget banget ini masa Prapaskah gitu kan terus gua dateng ke rumah dia ngobrol-ngobrol dikit udah mau makan siang nih gua liat tanda-tanda nih kayaknya orang guli nih beli makan dia beli makan beneran oh iya terus kita makan lah di rumah itu makan gitu akhirnya oh my god seneng banget gua makan tante bisa nambah gak gitu hahaha terus makan terus udah makan kita doa eh makan dulu eh doa dulu terus makan terus doa lagi gitu kan ngobrol lanjut terus gua pulang SMP ya enggak itu udah frater udah frater bu sudah makan pulang oh iya bener-bener sudah makan pulang kamu kayak bapak-bapak hahaha terus 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 setelah gua pulang nih yaudah gua melanjutkan kegiatan gua biasa ya gua ngerjain tugas gua bersih-bersih cuci baju gitu-gitu kan sebulan kemudian udah udah dapet kabar nih dari keluarga besar ini keluarga besar gua ngasih tau ada zoom nih zoom keluarga besar bukira apa selain bahas tentang reuni-reuni gitu lah hal-hal keluarga besar ada sharing rohani nih oh wow ada sharing rohani dia cerita si tante gua ini nih cerita ternyata bulan lalunya ketika gua kunjungan itu itu tuh dia lagi stress berat feels like ya ada keinginan untuk nyerah nyerah dalam arti nyerah gitu gua capek sama hidup gitu lu ngerti kan maksud gua tapi di saat itu gua dateng ngericuhin minta makan minta nambah minta nambah lagi tapi dikasih gak nambah dikasih sih kayaknya dia harusnya tambah stress karena itu tapi si tapi keluarga gua ini tante gua ini dia feel blessed banget karena di momen dia bisa dibilang titik terendah hidupnya ya dia di kunjungin terus gua sambil nyerocos gak jelas dia cerita doa bareng dia udah lama gak doa ternyata katanya kita doa bareng terus dia merasa kayak ada orang yang care sama gua disitu care sama gua mau nyelamatin gua gitu kan nah disitulah gua mikir dari gua pengen makan doang bisa jadi hal besar juga ya betul artinya apa gua menyadari oh kadang-kadang hal random gua itu bisa jadi buat orang lain tuh membawa sesuatu gitu yang baik iya ya ternyata selama hal random itu gak parah ya jadi hal-hal kecil yang lu lakukan itu bisa berdampak gede banget loh buat orang lain tapi kita gak tau aja iya nah itu refleksi gua so be nice to people lah be nice to people terus kayak lakukan kebaikan-kebaikan kecil kalo lu tergerak tiba-tiba lakukan mulai dari berbagi makanan kadang-kadang gua juga njajanin anak-anak oh si sekolah gitu kan yuk makan es krimnya bareng-bareng gitu kan itu kan hal-hal simpel ya kecil ya gak gede ya atau misalnya nemenin siapa untuk numpang motor gua atau gimana itu kan gak berat juga gitu nah itu ternyata bisa siapa tau sekarang buat gua kecil tapi buat orang itu berarti banget kira-kira gitulah sharing sedikit tentang hidup gua hmm luar biasa berarti pesannya adalah hal-hal sederhana ya kita gak tau ternyata itu bisa jadi berkat buat banyak orang hal yang sederhana itu seringkali kita lupa tapi dampaknya besar kayak tadi kita di awal ngomong tentang kebahagiaan cari hal yang sederhana buat kebahagiaan oh iya betul itu untuk kita sendiri tapi di bagian kedua podcast ini kita ngomongin tentang hal-hal sederhana untuk orang lain yang bisa berdampak besar untuk mereka betul kira-kira kayak gitulah balik lagi ke foto kan kualitasnya bagus banget ya oh iya disini aja sih nanti dibelakang udah lagi gimana tuh gimana tuh maksudnya kayak bagus sih maksudnya tonenya juga sama kan itu emang ada kriteria khususnya gak sih atau mungkin punya kategori sendiri yang hal seperti ini gua tidak mau post nih oh iya dong iya dong jadi gua kan itu manual semua tuh manual maksudnya mulai dari setting segitiga exposure-nya white balance-nya segala macem terus post post apa sesudah perekaman sesudah fotonya itu kan gua edit lagi gua edit lagi di lightroom segalanya gua sesuaiin itu kan cuma foto-foto tertentu doang soalnya instagram itu kan cuma bisa 10 foto satu post iya jadi dari sekian ratus foto cuma gua ambil 10 sisanya gua bagi gratis ke temen-temen kalo mereka mau post atau mereka ambil apa problemnya kan gua bagi tuh barang mentah sedangkan yang gua post itu barang mateng jadi temen-temen mau nge-post juga kemungkinan besar gak akan sama sama yang gua post rasya dapur men gitu kan iya cak 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 gitu rasya dapur dong iya betul 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 lalu ada gak postingan yang apa maksudnya ada kategori postingan yang ini gak layak nih gua masukin atau ada lah maksudnya kan kadang-kadang gua nge-foto juga ada foto-foto yang modelnya gini lu kalo ngeliat foto itu lu bisa berasumsi aneh-aneh misalnya lu ngeliat salah satu miss dinar sebut saja miss dinarnya namanya Vincent dan Alfa gitu ya Vincent dan Alfa ini ngapain ya misalnya ya pegangan tangan misalnya gitu ya aneh banget ya oke pegangan tangan gitu kan mungkin dalam dalam power process itu lagi bercanda-canda tapi ketika kita foto kita masukin ke Instagram orang bisa mikir aneh-aneh nih tentang ini padahal kala itu bercanda-canda doang dan gak cuma mereka yang pegangan tangan karena lagi acara Antioquia yang pegangan tangan gitu misalnya atau lagi acara apa pegangan tangan gitu kan tapi orang bisa mikir aneh-aneh atau misalnya gua lagi nongkrong di warung nih gua lagi pesen kopi kapal api misalnya iiii nah lagi pesen kopi kapal selam atau apa gitu kan terus gua kaki gua naik nih plak gitu kan enak nih gua kan buat gua santai dan sesuatu yang biasa dong betul tapi buat orang lain bisa mikir kok frater nongkrong di tempat kayak begini gitu kan satu hal atau misalnya tidak jauh dari tempat itu ada tempat-tempat yang dalam tanda kutip tempat nongkrongnya apa yang motor-motoran malem-malem gitu-gitu orang bisa mikir oh frater jangan-jangan ikut yang begitu tuh wah itu kan bisa lain tuh nah yang berpotensi kayak gitu tuh biasanya gua hapus ya gua hapus gua ilangin dari drive juga gua ilangin karena bahaya iya karena rekam jejak tuh sama-sama sekali ya dan yang gua foto belum tentu bukan-bukan hanya anak-anak kan gua motor romo-romo juga kan iya spesial akses dong dari dalam pastoran dong kalau misalnya itu keluar terus diartikan lain kan bahaya tuh diartikan tidak sebagai sebenarnya ini gua tuh menemukan banyak orang suka gosip ya ternyata di Jakarta ini ya emang rada bahaya emang anda tidak saya suka cuma gosip saya gak ke arah sana gitu ya tidak membahayakan orang kalo gosip saya luar biasa lanjut kira-kira kayak gitu ya kalo soal kualitas jelek pasti saya apa saya hapus kayak blur atau ternyata warnanya gak cocok ya itu iya ada gak sih tips kayak misalnya buat temen-temen yang mau coba berkarya lewat foto Atau menyampaikan pesannya lewat seni fotografi tuh Mungkin buat semua seni ya Iya sih Buat semua seni sih gue mikirnya gini ya Kalau soal teknik tuh bisa dipelajarin lah Gak usah repot Lu belajar dari Youtube, lu belajar baca buku tuh Tekniknya itu gampang dipelajari gitu Bisa, bukan-bukan gampang, bisa tapi bisa Gue ngomongin tekniknya Teknik lu bagus, gampang banget bisa Problemnya sense of art lu Lu bisa bedain mana Gambaran yang indah, mana yang jelek Mana yang akan menimbulkan kesan apa Dan kesan ini, kesan itu Lu bisa membedakan Wah gambar ini nih memancarkan Emosi kesedihan atau emosi amarah Itu sense of art tuh kayak gitu Kalau teknik lu tinggal belajar Sense itu lain Nah kembangin sense dulu Kalau kata gue ya Gimana caranya, itu problemnya gue gak tau Lu sering-sering aja ngeliat foto bagus Ngeliat, denger musik bagus Oke, ngeliat foto bagus Contohnya di Instagram Frater Benito Lagi ternyata Gak oke gitu lah ya Pokoknya ya intinya media itu sangat berpengaruh Dan sangat memberikan pesan Tapi ya balik lagi Masing-masing persepsi setiap orang kan berbeda Jadi lebih bijak lah ya Bijak-bijak ya Jangan terbawa arus Jangan tenggelam Tapi berenang Asik Gimana cara berenang? Ya daripada kamu jadi penikmat Mulai jadi produsen Ini bingung nih Yang kru di belakang Nulis judul dan lain-lain Seperti apa Semangat ya guys Pikirkan baik-baik dengan bijaksana Pesan terakhir dari gue Ini belum beres ya Terus apa lanjutnya Sorry guys Ini gue udah kacau Gantian dong Mau nanya gak? Puspa Eh mau minum Silahkan Gila ya Baru kali ini MC-nya Aus Hai MC Ini kayaknya bisa jadi dua episode ya Sebenernya Puspa Setelah lu tanya-tanya sama gue Rasanya tidak adil Kalau gue gak tanya-tanya sama lu Boleh gak nih? Diberi izin gak nih? Masa gue harus berkosek dulu Tanda tangan Saya berikan kepada Frater Benito Puspa Yang baik hatinya Dicintai oleh Allah dan manusia Baik Ada amin Amin Haleluya Puspa Ya Kan punya hobi nih ya Mengulik hidup orang lain Betul Gue mau nanya Hal pertama yang akan lu tanyakan Ketika lu punya akses untuk mengulik hidup orang lain itu apa? Aku selalu senang nanya sama orang Nanyanya apa? Are you happy now? Asyik Tapi saya udah seperat aku senang banget kalau misalnya Ih Happy gak? Gitu Karena Ya itu Itu balik lagi Apa Hal-hal sederhana Yang ternyata tuh dulu aku pernah ya nanya sama temen aku Random aja gitu Dia nge-chat aku Karena udah lama nih kita gak ngobrol Terus pasti chat Happy gak? Senang gak? Terus dia yang kayak Eh Kok lu tau sih Gue lagi gak baik-baik aja gitu Ternyata itu sangat Guys Apakah ini sebuah panggilan untuk saya untuk bertanya secara mendalam guys? Sayang panitnya tidak menyiapkan tisu disini ya Takut Aku mau dimana Vincent Alva Seperti kalian kenal saya kalau nanya kayak gimana ya Puspa pertanyaan pertama Ih banyak Enggak Biasanya pertanyaan ketiga udah nangis kok Takut Enggak-enggak puspa enggak ya Allah enggak Puspa Iya Hari oke Mikir Sebenernya Enggak Gitu Karena Karena ya namanya capek ya kadang udah drain dulu gitu Bahkan Aku tuh sempet Gak mau nih podcast hari ini nih Aku sempet pengen ngomong kayak Ih Aku lagi capek banget gitu Karena Aku buntu frat Gak tau materinya apa yang mau disampein gitu kan Tapi ternyata Namanya sebuah berkat ya kita Gak ada yang tau ya Ini lebay banget Tapi serius jadi moodnya Sangat Sangat apa nih? Sangat terbantu lah Intinya kayak yaudah jadi akhirnya Yang tadinya gak semangat pas kesini jadi Oke Menyelami Semangat ya Thank you Pertanyaan kedua Lagi Eh sorry sorry Tadi kan pertanyaan Ari oke Lu ngomong gak baik-baik saja Gue mau nanya nih Sebelum masuk pertanyaan kedua Gimana sih rasanya lu harus tetap senyum di depan kamera Itu dia Di momen lu tuh sebenernya Aduh Tuhan gue tuh capek banget Gue tuh cuma mau tidur Rebahan Sampil buka medsos Nonton-nonton video snack gitu kan Tapi gue harus ada disini Gue harus duduk Gue harus senyum Gue harus ngobrol Sama Frater Benito Yang kerjaannya Ngabisin minum Ada mood itu Ya boleh dong Itu puka banget sih kamu Jadi menambah pekerjaan MC ya Aduh Untung sekali doang Gimana kamu mengkondisikan dirimu itu Supaya kamu tetap happy Ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman juga kan Teman-teman kelapa gading yang Entah I don't know apa gitu kan Di dunia pekerjaan mereka harus tetap happy Tetap senem Tetap upbeat gitu kan Walaupun kita tahu Dalam hati kecilmu Kamu capek Yang pertama What is that Ada lima perkaranya Ih bukan-bukan beda server Paling dilain lagi Jadi Enggak lah Yang pertama kalian harus jadi Sagittarius Asik Kasian dong itu yang Gemini dan yang lain-lain Itu songgelnya sampai keceduk tuh Kasian dia sampai keceduk Aduh Ya 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 Maksudnya Ya Selain kalian harus jadi Sagittarius Jangan percaya di media Maksudnya Ya gak selalu Aku tidak bisa selalu Dalam kondisi yang baik Tapi bagaimana caranya aku terlihat baik Aku selalu mikir sih Frat Gimana tuh Kayak apa yang terjadi itu Pasti Yang pertama bukan sebuah kebetulan Yang kedua Pasti selalu ada Hal-hal yang menyenangkan Even gak ada Menurut pikiran manusia Gak ada Tapi menurut Menurut Tuhan kan Kayak gak ada yang gak mungkin Gitu Jadi lebih ngerasa Ya udah Hari ini Memang sudah menjadi tanggung jawab Dan tugas saya Menjadi seorang MC Dan ternyata Ditama lagi Saya tahu bahwa Narasumber hari ini Frater Benito ya Oh my god Kayaknya itu berat banget Oh enggak Saya sangat bersemangat Karena saya tahu Akhirnya saya punya partner Sagittarius Itu sangat Frater Benito tuh Ini banget guys Energinya tuh banyak banget Jadi ngerasa terbantu gitu Yang udah drain Yang udah Itu kan berarti Salah satu bukti Bahwa ada sesuatu yang Tuhan izinkan Membuat kita Jadi lebih Happy Jadi lebih Gitu lah ya Kurang lebih Guys for your info aja Sebelum kita mulai ini Tadi kita karaokean dulu Terus nari-nari dulu ya guys Betul Betul Bahkan aku sempat bilang loh Sama teman-teman Aku gak bisa nih Susah Materinya bingung gitu Tapi aku perlu Ngobrol dulu Sama Frater Benito Dan ternyata Frater Benito Langsung masuk ruangan So Kita mendijay Apa nih Jadi kita nyanyi lagu Tenang-tenang itu ya Oh Frater Benito juga suka nyanyi Iya Tapi ya gitu lah guys You know Kan gue seneng Tapi gue nikmatin sendiri Di kamar mandi Atau di kamar gitu ya Agak falas mungkin Tapi di kamar mandi bagus Siapa yang denger siapa Cicak Itu Bagus kan itu Mau nyanyi Nanti disetarin aja rekamannya Boleh ya Disetarin rekamannya Lo mau mendengar Betapa falasnya gue Coba Coba disetarin dikit Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Dari kasihmu Dari kasihmu Lewat lembah kelah Kau temani aku Ruhmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Kamu Bapak Bapak Ruhmu Kau hadir disini Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Ku kan tenang Bersamamu Bapak Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Nanti dikencengin ya Nanti dikencengin ya Waktu di Youtube Biar ngebanti Guys Maaf ya Untuk pecinta musik As you know Suara gua itu Supra Minus Tapi namanya Talenta dari Tuhan No no Tapi ya udahlah Gitu lah Oke Tadi udah Menjawab Gimana rasanya Gimana tipsnya Tipsnya adalah Apa tadi saya Kok jadi lost kemana-mana kita ya Saya juga lupa Tipsnya apa tadi Untuk tetep Upbeat itu Ya udah Percaya aja Jalannya aja Just do it ya Kayak tag lainnya Sepatu tertentu Just do it Oh my god Tau nih Hashtag gitu ya Oke 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 Pertanyaan kedua Tadi kan are you oke Ih udah dua tadi Eh apa Itu tadi Satu A Dua Satu B gitu Buru anak Namanya juga Guru ya Guru kan Guru sampe lagi Nomor dua Dua A Kakak Puspa yang baik hatinya Delikasi Allah dan manusia Thank you Apakah Kakak Puspa ini Sekarang nih Momen ini Bahagia atau tidak Bahagia banget Apa yang membuat lu bahagia Gua mau nanya Jujur truly From the deep of the heart Of your heart From the bottom of my heart From the bottom of your heart Karena Energi yang positif itu Ngalirnya cepet banget guys Energi yang negatif juga cepetnya Ngalurnya juga cepet banget Ngalir Kok ngalur sih Ngalurnya idul Jadi ini lagi positif dan bahagia ya Sangat bahagia Kalian bisa lihat kan dari wajah kami Ih kok gitu sih Aneh banget nih orang Jadi mungkin Memang bener kali ya Kalo kata orang-orang ya Kenapa lu tuh harus Stay positive gitu kan ya Iya Karena kebahagiaan tuh Ngalir buat orang-orang Ngalir Problem juga ya Kalo lu udah ngalamin sesuatu yang berat Jalanin aja lu bilang tadi kan Dari negatif Apalagi kalo kumpulan Negatif-negatif gitu kan Tapi cocok loh Bacaan hari ini loh guys Apa itu? Ini hari minggu Keberapa gue lupa Tapi bacanya tentang Gandum dan ilalang Ada gandum ada ilalang diantara kita gitu kan Gandum ilalang misalnya gitu ya Oh boleh Boleh kan Lu seneng kan lu ditambah gandum kan Iya 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 Kalo ilalang itu kan bikin gatel Gandum rumput teki Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Ilalang itu yang bisa loncat gak sih Itu belalang Nona Bapak-bapak ya Bapak-bapak banget Tambahin kumis sedikit dong Gitu kan 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 Tambahin kumis Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu nah Jadi Kalau lo boleh-boleh gue kasih tiga pilihan ya Lo akan bahagia sama yang mana nih Berat banget serius nih bukannya Tolong di spot di Nanti dikasih efek dub-dub-dub gitu ya Lo baik amat nih Pertama, lo bahagia sama keluarga Kedua, lo bahagia sama temen-temen Atau lo bahagia sama pasangan Sama Diri sendiri dong, gak ada ya Gak ada, gak ada, gak ada Diri sendiri emang udah gak perlu pilihan itu udah pasti Tiga itu, ya mungkin kalau misalnya Lo gak mau milih, lo harus jelaskan Kebahagiaan lo di tiga-tiganya itu apa Kira-kira Jadi berarti bukan pilihan ganda ya Enggak, ini urayan bro, urayan beranak Bercucu, bercicit Poinnya 30, siap pilihannya Ayo, ayo jawab dong, jawab Ini kasihnya nanti udah episode 2, episode 3 ini nanti ya Lama-lama Semuanya Memiliki poin kebahagiaannya Sendiri-sendiri Pertama sama keluarga Itu paling penting Karena bagaimanapun juga Saya lahir dari keluarga dong Gak mungkin saya dilepeh Gue punya pengalaman bahagia apa sama keluarga Kalo boleh cerita Aduh, kita tuh sering banget tau Kalo misalnya makan Aku tuh di rumah For your information Gak punya meja makan Jadi kita kalo makan tuh kaya duduk kelesehan gitu kan Terus selalu makan bareng nih Jadi gak mungkin ada yang makan sendirian gitu Jadi kayak papa, mama, adek aku dua gitu kan Kita makan sama dua anabul Anabul lucu-lucu Iya Kucing atau dogi? Dua-duanya Frate Oh my God Lu gak akur gitu? Sangat sering gigit-gigit Mainnya gitu ya Gigit-gigit Iya Rawr Guys, guys, guys Guys, for your info Rawr Bareng dong Guys, di belakang tolong Satu Dua Tiga Rawr Iya Jadi makan bareng Jadi mereka makan nih Kucing sama dogi aku makan gitu Punya ininya sendiri Aku makan sama keluarga gitu Dan lucunya adalah Kita sharing gitu Pengalaman papa di kantor Pengalaman aku Pengalaman mama Pengalaman adek-adek Tapi Kucing aku tuh Dan anjing aku tuh menyimak gitu Tapi tau gak Frate Masa anjing aku ya Dia tuh sebelum makan Dia ada namanya gak? Ada dong Apa namanya? Namanya Citos dan Ken-Ken Oh, Citos itu yang? Dogi Dogi Ken-Ken itu yang kucing Citos gimana Citos? Kalau Citos itu sebelum makan Dia doa Serius Gak ngatuk tangan sih Dia tanda salib Oke, oke, oke Dia doa Jadi sebelum makan Ternyata papa Papa ngasih tau dia Kayak doa dulu gitu Terus dia tunduk gitu Terus baru makan Terus lucu juga ya Kalau Ken-Ken Karena dia baru ya Aku baru adopt dia Kayak dia masih peralihan Dia juga belum dibaptis Masih kata komen Jadi belum tau Yang kedua Bahagianya sama temen-temen Sama temen-temen tuh gimana tuh? Sama temen-temen Karena ya Sinch aku emang seneng banget ngobrol Seneng banget quality time Love language aku quality time loh Kayak Kumpul-kumpul ya Kumpul-kumpul ya Girls time gitu Kayak Tau gak sih girls Spill the tea Itu sih sebatas itu Yang ketiga gak usah loh Orang saya punya Guys Berarti ini Sudah jelas ya statusnya single guys Oh itu tujuannya ternyata Muter-muter ya Ini namanya penggiringan opini ya Oke Udah itu doang pertanyaannya Ya itu aja lah Gak usah lanjut sampai tiga lah Nanti tambah parah gitu kan Ya tim di belakang tuh udah ngasih Tanda 80 menit gitu Ini udah episode terlama Episode terlama Pengulangan Pengulangan Sejarah baru ini guys Sejarah baru As you know Karena mulai dari titik ini 2 juta pemirsa Harus loh ya Amin 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 Tapi Ini mencetak sejarah baru Ya itu Dan membuat pengalaman yang baru Karena Boleh gak sih aku ngomong disini Gak tau Boleh gak tim Boleh ya Dia aja gak tau Aku mau ngomong apa Oh iya Ngamuk-ngamuk aja lu Apa-apa Ini bakalan jadi episode pertama Dan Ini mungkin kah terakhir I don't know Bisa jadi ya Kita akan main-main lagi nanti Eh kenapa kok aku harus main-main lagi Apa yang akan terjadi Frater akan melakukan apa Apa ini Oh iya guys Apa ini maksudnya ini Ya kan digiring nih Oh iya bener-bener Ya guys Gue per akhir bulan ini Gue akan melanjutkan Gue akan kembali ke keuskupan gue Di Bandung Sedih dong temen-temen Soalnya nanti kasih lagu sedih ya Pas gue ngomong kayak gini ya Bila Nah 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 Gitu kan Hah apa tuh Terus Ya harus balik lah Gue lanjutin studi lagi Gitu kan Ya gue baru nulis lamaran Untuk lanjut informasi kan Naik tingkat selanjutnya Lalu teman-teman Saya ya Kuliah lagi Artinya kan udah gak disini Udah gak di paroke kelapa gading lagi Saya punya pengganti Yang calonnya ada tiga guys Oh iya Ada tiga calonnya Oh berarti belum fix tiga-tiganya Belum fix tiga-tiganya Karena gue belum tau juga Siapa yang akan dikirim Mereka belum lamaran Mereka belum Pelantikan lektor akulit Dikirimnya pake apa Aduh Jangan disebut dong Kamu tau gak sih pengiriman yang namanya Ada Ada Nah ini ngirim Ini nih Dia cuma Bayar 50 ribu Untuk satu kilo pertama Satu kilo apa Lima kilo pertama gitu Oke Sisanya Itu seribu doang Seribu dua ribu per kilonya Oh iya Jadi murah-murah banget Murah banget Nah temen gue ini kebetulan Bobotnya masih ringan-ringan ya Masih 60 kilo Masih bisa Masih bisa Pas kirim pulangnya nih Agak mahal nih gue kira Gue dateng ke tempat ini Sekitar 70 kiloan Sekarang Sekarang Coba-coba 85 Dekat 86 Dekat Ini naik terus nih Naik terus 89 Serius 89 kilo guys Kalau udah makan Kalau belum makan 86 Oh Itu 3 kilonya Bagus 3 kilonya itu Sarapan Makan siang Makan malam 8 Bokotnya sekilo-sekilo ya Bapak makan apa Gue udah bukan kelas bulu lagi Kelas babi Sumpah Sedih banget Mana dapet klaserol Di reja muda Janganlah frat Ya Kurangin lah Ya gue lagi berusaha ngurangin Kata dokter juga harus ngurangin kan Lalu Tapi ya Banyak hal sih Gue syukurin dari paroki kelapa gading ini Artinya Gue bersyukur banget Boleh Berada di paroki ini Gue boleh Ikut terlibat di segala macam kegiatannya Yang gue bisa ikuti Miss Dinar Ranger Suha Suha Eh boleh gak ikut Kamu Ranger Ya gak apa-apa sih Boleh-boleh aja Lalu Boleh tempat Apa di Legio Maria Gitu kan Ave Maria Lalu jangan lupa Tim dari Antiokers Antiokia Kelapa gading Lalu ada PDUMPKK Ada Kakak-kakak karismatik disitu Teman-teman OMK sendiri juga banyak Nemanin gue Itu Satu hal yang menurut gue Berharga banget sih Belum di sekolah Di SMP Gue kan Neman-nemanin para OSI Apa teman-teman OSI Para Dewi Lalu Apa yang lain-lain juga Tim Retret Tim Kesiswaan Disiplin Maaf ya teman-teman Yang sering saya panggil Karena melakukan pelanggaran Termasuk salah satu tim disini Bersih dulu Ada aja nih Terus-terus Belum saya SP kan Tapi untuk semuanya aja Untuk semua Baik di sekolah Maupun di paroki Kalau misalnya gue ada salah Gue minta maaf ya Maksudnya Ya you know lah Gue kayak apa Ngomongnya nyablak gitu ya Terus kadang-kadang Oversharing Tapi juga saya gitarius Terus ya gitu lah ya Nekat-nekat dikit Kalau misalnya gue ada salah Gue minta maaf Banget gue minta maaf Gue gak ada niat buruk deh Maaf kalian Kalau gue udah punya niat baru Kalian gak bisa nonton ini Gitu kan gak Kalau disensor itu nantinya Teman-teman Gitu Tapi ya Terima kasih Semoga Tuhan berkati kalian semua Amin 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 Tapi Berarti banyak banget ya Kenangan yang Ternyata Sudah dilalui Dari beradaptasi dengan baik Coba hal-hal baru Batuk Batuk Bersin Itu Hey tim Banyak ya Kenangan-kenangan yang ternyata Mau warnai Kehidupan Mau warnai gak Mau warnai banget lah Karena hidup ini juga lukisan kan Ya Lukisan antar lukisan gitu Nah setiap Bisa dibilang setiap orang Setiap komunitas itu Warnanya sendiri-sendiri gitu Dan masing-masing kuasnya berbeda Ya Lukisan gue di kelapa gading ini Gue gak tau menggambarkannya dengan apa Gitu kan Cuma Akhirnya lukisan ini mau beres gitu Lagi finishing kan ini Ya udah mau selesai Lukisannya mau beres Lagi finishing Lalu Ya udahlah Tinggal warna-warna terakhir Sampai pada saatnya nanti Lukisan ini selesai Dipigura Dipajang Dan gue bisa bercerita Kepada teman-teman gue Ya Dan orang-orang yang ada disini Bisa cerita Entah kepada temannya Kepada pasangannya Yuk teman-teman pasangan ya teman-teman ya Lalu kepada adik-adik kelasnya mungkin Untuk kepada frater selanjutnya Luar biasa Banyak sekali kenangan yang sudah dibagikan Dan dirasakan Dan ternyata Lukisan-lukisannya Walaupun belum selesai Dan mau selesai sih Tapi Kita sudah cukup bisa menikmati dengan baik Pertanyaan terakhir Brother Benito Yes Puspa Are you happy now? Pertanyaan yang mendalam sekali ya saya kira Am I happy now? Yup Tapi sejauh ini gue bahagia sih Bahagia itu Bukan soal enak Bukan soal seneng Bukan soal Kebutuhan lo terpenuhi gitu Bukan Tapi gue merasa Hidup gue punya purpose gitu Punya Tujuan Punya makna Dan gue sedang menghidupi Salah satu doa gue di masa lalu Sekarang Apa itu? Gue pengen jadi frater Sudah jadi frater? Dulu gue pengen jadi frater Oke Sekarang gue sedang menghidupi doa itu Oke Dulu gue pengen Bisa ngajar orang Sekarang gue ditugaskan di sekolah Dulu gue pengen Bercerita tentang hidup gue Sekarang gue ada disini Bersama kalian Cerita tentang hidup gue Jadi di wishlistnya Udah mulai kecenteng Oh iya dong Karena wishlist itu makin banyak Gue merasa sangat-sangat Positif energi gue sekarang Gue bahagia Dan gue berharap bisa tertular itu ke orang lain Tertular lah gitu kan Oke gitu kira-kira Bahagia Happy Banget Sangat Skala satu sampai sepuluh Sebelas Ya sepuluh lah gue agak deg-degan nih Gue kuliah lagi Oke lah Itu Frater Benito Aku sangat bahagia Aku sangat terberkati Dan pasti temen-temen yang nonton juga Hopefully bakalan terberkati Amin Amin Frater Benito sampaikan It's sad but Serius deh Sangat-sangat Memberikan pesan yang baik Dan luar biasa untuk hari ini Pertemuan kita hari ini Pesannya buat Frater Benito Tolong Kunangi makan babi Oke Dan kita harus mendengar kabar bahwa Frater Benito Kolesterolnya sudah menurun ya Syukur kepada Allah Dan semoga Frater Benito Apa ya Frat Gak banyak sih Tapi semoga Apa ya Semoga happy lah Lo gak mau doangin gue jadi pastor gitu Mau dong Oh ya gitu dong Tapi kan sebanyak apapun doang manusia Kalau diri sendiri yang tidak Serahkan kepada Allah saja Iya betul Karena hanya Allah Kalau kata Maria tuh Terjadilah padaku Menurut perkataanmu Menurut kehendakmu ya Luar biasa Thank you Frater Benito Frater Benito mau ngomong apa Mau menyampaikan apa Selain terima kasih Ini kepada siapa aja nih audiensnya Kepada siapapun Siapapun ya Thank you semuanya Lebih umat kelapa gading Teman-teman dari sekolah Terus mungkin mau salam juga Buat papa mama Mama papa aku masuk TV gitu Mama papa aku masuk Youtube Oh iya Mainnya beda nih Buat OSIS SMP Santo Yaakobus Semangat Buat guru-guru semangat Santo Yaakobus SMP terlebih Buat Miss Miss The Rangers Aduh micnya kena ini Masih bunyi gak teman-teman Ya Allah Cek 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 Soundgirl aman Aman Oke agak jauhan gak Emang gitu ya tangannya Emang suka nyomplak-nyomplak Nah ini guys Selalu Untuk secara umum Mat Kelapa Gading Semangat Tetap beriman dengan teguh Dalam terang iman dan kebenaran Mewartakan cinta kasih Tuhan Semangat Semangat Thank you Frater Benito Sampai ketemu lagi Di seminari mana Di seminari Tinggi Fermentum Oh iya gue lupa ngasih salam Salam untuk teman-teman Antiok Yang sudah menyelesaikan Apa Apa nih Oh iya WFC WE23 guys Teman-teman WE23 Luar biasa kerja kerasnya Halo teman-teman legio Teman-teman PDOM MPKK Teman-teman Miss Dinar KurOMK Tetap bernyanyi Ya mari kita bernyanyi Kita bisa ketemu lagi kan Frater Benito Semoga ya Ih gak gitu dong Kalau kita gak bisa ketemu ya Sampai ketemu di hadirat Tuhan Ih takut banget Enggak mau Enggak mau sih Serem nih orang Enggak itu Itu jangan dimaknai serem Itu dimaknai bagus Artinya Kita percaya Sampai kita wafat nanti Iya kita masih Batu Kita masih dipertemukan disana Tapi kita mau dong ketemu Fisikal Maksudnya kita main Kita bikin podcast di Fermentum Semua-semua Frater-frater Boleh gak sih Boleh aja sih Aku pernah tau ke Fermentum Oh iya kapan Uh tahun lalu sih Aku serius Aku main ke Aku kan ketemu sama Frater Flo Oh gitu Iya terus Oh gitu mainnya Ih maksud Ih takut deh Mainnya ke Fermentum gitu maksudnya Karena lagi di Bandung Waktu itu Kuro MK Lagi pada jalan-jalan kesana Terus ikut main Eh ada Frater Kibo Hai Flo Itu main disana Tapi disuruh apa Bantuin ibu-ibu Masak Oh di ini Di dapurnya Dapur Dibilang apa Teteh nih yang mau bantuin Bener-bener ya Tapi luar biasa Teman-teman kalau mau ketemu Sama Frater Benito Bisa main ke Fermentum Datang aja ke Fermentum ya Pintu terbuka Yang penting ngabarin dulu Jangan lu tiba-tiba dateng Gue lagi liburan gitu kan Emang biasa liburan Liburan lah Jalan-jalan naik gunung Ngafe Oh lu ternyata chill banget ya Ternyata chill banget ya Chill banget Go kill Thank you Frater Benito Partner Sagittarius yang ternyata Dia Sagittarius abis Sampai ketemu lagi Sampai ketemu Dan di podcast selanjutnya Di podcast selanjutnya teman-teman Haruslah ya Di episode 1550 Ini closingnya lo aja ya Berarti ya Iya closing Mau closing Oh closingnya gimana Oh gak ada sih Basa-basi aja Ya udah pokoknya sampai ketemu Sampai ketemu lagi Teman-teman yang terkasih Gue Benito Dan rekan gue Puspa Sampai ketemu Di podcast selanjutnya Dari POSAKA Yaitu Podcast Sahabat Katolik Thank you semuanya Bye-bye Dari Bye-bye Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj diagonal